Kalau nggak sempat menyiapkan santapan untuk sahur atau berbuka, nggak ada salahnya loh, mengkonsumsi makanan instan atau cepat sagi. Eh, tapi harus betul-betul dipilih yang alami dan tanpa bahan pengawet. Pilih juga yang kaya kandungan nutrisinya. Hmm, ada apa aja tuh? Simak laptop si Unyel songkapnya ya. Simak laptop si Unyel, kita belajar bersama. Makan daging buat sahur atau berbuka? Wah, pas banget tuh. Soalnya daging mengandung protein yang dibutuhkan sebagai cadangan energi saat berpuasa. Apalagi kalau dagingnya diolah jadi empal gentong khas Cirebon. Wih, makin mantul tuh. Mantap betul. Eh, tapi kan masak empal gentong butuh waktu lama ya. Hmm, tenang. Empal gentong yang ini sudah siap makan kok, karena dikemas dalam wadah kaleng. Tinggal buka kalengnya, empal gentong yang lezat siap disantap. Akhirnya, beres juga masak. Mudah-mudahan cepat laris. Halo Mbok Ipe, pesan empal gentong yang paling enak dong. Satu, dibungkus ya. Hah, enak aja. Yang kemarin kan belum dibayar. Ya, please po, hutangnya sekalian besok kok gak bayar semua ya. Uh, yaudah. Nih, awas ya besok kalau gak dibayar. Makasih, po Ipe yang baik. Hahaha. Dasar si gundul. Dia kaget tau tuh empal gentongnya. Udah ayah kasih lengkuas yang banyak. Biar rasain. Po Ipe. Eh, Unyil. Mau makan empal gentong juga? Eh, enggak kok po. Unyil lewat doang. Mau ke pabrik empal gentong kaleng po. Hah? Empal gentong kaleng? Kayak apaan tuh, Unyil? Makanya. Kalau mau tau, ikut Unyil aja yuk po. Ayo dah. Bentar ya, Unyil. Empal nutup warung dulu. Nah, empal gentong kaleng merupakan produk baru nih. Yang diproduksi oleh salah satu kedaya empal gentong terkenal di kota Cirebon. Karena sudah berpengalaman membuat empal gentong sejak tahun 1995. Kalau soal rasa, gak usah diragukan lagi deh. Widih, banyak amat daging ya. Mau masak buat adesan RT nih. Sekali produksi, pabrik ini bisa menghabiskan 50 kg daging po. Untuk membuat 500 kaleng empal gentong. Empal gentong buatan pabrik ini tidak menggunakan daging impor. Tapi memakai daging segar yang didapat dari tempat pemotongan sapi di sekitar Cirebon. Nah, sekarang langsung masak daging dan bumbunya. Selama 3 jam. Ada suhu 80 derajat celcius. Dagingnya sih dimasak setengah matang saja. Gak apa cuma setengah matang, Unyil? Tanggung amat. Soalnya nanti daging akan dimatangkan saat sudah dimasukkan ke dalam kaleng po. Aslinya sih, empal gentong dimasak menggunakan wadah dari tanah liat. Soalnya zaman dulu, masyarakat Cirebon belum mengenal panci. Yah, walaupun empal gentong untuk kemasan kaleng ini dimasak dalam panci. Rasanya gak berbeda kok dengan yang dimasak menggunakan tanah liat. Pas banget nih. Siapa tahu, po IP bisa belajar bikin empal gentong yang lebih enak. Eh, sekarang sudah mau siap dimasukkan ke kaleng tuh po. Sebelumnya dipotong-potong dulu nih dagingnya. Eh, Unyil, emang aman ya? Daging basah begitu disimpan di kaleng, kagak basi tuh. Enggak dong, po. Soalnya kan untuk membuat empal gentong dalam kemasan kaleng ini butuh percobaan berkali-kali. Ya, awalnya sih mulai dicoba tahun 2016. Setelah diteliti, ternyata empal dalam kaleng masih tersimpan dengan baik. Jadi aman deh dikonsumsi. Sejak 2018, akhirnya empal gentong kaleng mulai dipasarkan. Eh, sekarang tinggal tuang kuahnya aja. Terus kasih juga nih daun bawang dan bawang gorengnya supaya gurih. Waduh, asepnya. Ngebul banget. Ape gerai nih. Mesin ini tujuannya untuk mengeluarkan udara dari dalam kaleng, po. Namanya mesin exhaust box. Suhunya sama kayak waktu masak tadi, yaitu 80 derajat celcius. Kalau sudah, kemudian kalengnya ditutup nih supaya kedap udara. Dan terakhir, tinggal masuk deh ke mesin retort untuk proses sterilisasi supaya bebas bakteri. Setelah rangkaian proses ini, empal gentong dalam kalengnya baru benar-benar matang, po. Kalau di dalam kaleng kayak begini, bisa tahan kagabasi berapa lama emang, nyil? Selama kemasannya tidak rusak sih, bisa tahan sampai satu tahun, po. Oh iya, empal gentong ini juga gak pake bahan pengawet. Wah, enak dong ya. Bisa buat stok sampe lebaran tahun depan. Eh iya, bisa buat bakal juga ya, nyil. Ayo buat liburan gitu pas naik haji. Apa pas mudik lebaran gitu, nyil. Pan enak tuh ya, bisa dimakan dimana aja. Iya, bener po. Nanti kalau mau sahur atau berbuka puasa, tinggal buka kalengnya aja. Gak usah repot-repot masak. Oh iya, selain dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia. Empal gentong kaleng juga dipesan sampai ke luar negeri lho, po. Seperti Brunei Darussalam, Jepang, bahkan ke Belanda. Makan dulu, ah. Wah, pasti enak nih. Pedas amat. Waduh, langkuas segini gedenya kok bisa di sini? Loh, Pauga, kok gak puasa? Oh iya, Den. Pauga lupa. Ngomong-ngomong, kaleng apaan tuh, Den? Ini empal gentong kaleng buat sahur, Pak. Wah, tahu Den Unyil punya gituan. Tadi gak usah ngutang sama Po Ipe. Ah, ah.